Penyakit Cikungunya menyerang sejumlah warga di lingkungan Jalan Haji Risma RT 01 RW 02, Cirende, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Tangsel. Banyak dari warga yang merasakan nyeri pada persendian tulang usai demam dengan suhu tinggi dirasakan. Salah satu warga yang terserang penyakit Cikungunya mengatakan. Ini untuk sholat saja sampai tidak bisa sakit mikar. Ini terus naik, naik kadang-kadang. Naik ke ala rutut. Sudah itu punggung. Punggung kiri kanan, terus lengan. Pak, bisa diceritakan Pak. Pak siapa tadi Pak? Namanya siapa Pak? Pak Angkat. Pak Angkat, sejak kapan Bapak merasakan gejala tersebut Pak? Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu? Iya. Itu gimana Pak cerita awalnya Pak? Cerita awalnya? Iya. Itu tadi saya sudah katakan bahwa bangun tidur, saya sudah merasa sakitnya itu sakit. Lemes? Iya. Sakit-sakit. Sakit nyeri? Sakit. Ngilu? Oh itu. Sampai kaki, terus naik ke punggung, punggung, terus pergelangan-pergelangan ini juga sakit. Gitu. Sudah bulan yang lalu. Terus gimana Pak? Setelah merasakan sakit itu, sempat ada pemeriksaan ke rumah sakit atau gimana? Nah, karena saya sudah minum macam-macam, nggak sembuh. Terus asam urat juga, karena sudah dikasih nggak sembuh. Terus saya ke dokter. Iya. Ke dokter, langsung pertama dokter juga mengatakan kesimpulan bahwa ini saya dianggap asam urat. Makanya di periksa, di lab asam uratnya ternyata baik, 5,6. Oh ini Bapak bagus. Cuman, dokter hanya mengatakan memberikan 3 macam obat. Obat infeksi, obat kelemah, kelumas, urat, tarat, sama vitamin. Hanya itu aja. Nah Pak, sepasca sebulan ya Pak, sampai sekarang belum melakukan terapi penyembuhan ya Pak? Belum. Jadi masih, ya itu. Kadang-kadang lagi enak, enak. Kadang-kadang nanti ada kumat gitu ya. Naik turun, naik turun. Bagaimana Bapak beraktivitas? Ya. Kalau lagi sakit, ya tidur. Nggak bisa ngapain? Bisa, cuman sakit. Itu masa, mohon maaf Pak ya, masa pemberatannya kapan Pak? Masa pemberatannya kali ya, 2 minggu yang lalu sih ya. Itu seperti apa? Bisa dikisahkan? Ya, kalau yang umumnya seperti orang Samurad lah. Sakit. Jadi untuk sholat aja, untuk gerak nggak bisa. Itu kalau itu. Perlu bantuan orang? Juga sih. Cuman kita, kalau sholat harusnya kita seperti itu. Jadi rukunnya kita coba. Karena nggak mampu untuk. Oh sambil rebah berarti ibadahnya? Tidurnya? Tidurnya? Tidurnya, nggak. Kalau ini kita biasanya kan kaki kita seginikan. Kalau waktu kita hayat itu, kita selonyorin aja. Oh. Sakit. Sakit? Nggak bisa. Tapi akhirnya Bapak tahu ini cikunyuhnya? Seperti apa, Pak? Sampai sekarang juga nggak tahu sebetulnya kesimpulannya itu cikunyuh. Karena gejala-gejala atau hasil lab yang menunjukkan cikunyuhnya, kita nggak ada. Cuman kata orang, itu cikunyuhnya. Karena banyak warga yang terpapar di sini. Karena banyak. Kalau Bapak tahu berapa warga yang terpapar? Warga yang terpapar adalah lebih dari 7. Kepala Keluarga? Kepala Keluarga. Karena dari sana dulu, baru kita, terakhir kayaknya. Oh, jadi menular gitu ya, Pak? Menyambutnya itu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih.